Satgas Pangan Provinsi Jambi gelar rapat membahas perkembangan harga pangan jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Sekda Provinsi Jambi MD Anto mengatakan, beberapa hari terakhir harga pangan terutama bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menyikapi hal tersebut, Satgas Pangan melakukan operasi pasar guna menekan harga di pasaran menjadi stabil. Stabilan harga di pasar itu biasanya dapat terkendali. Kalau tidak terkendali ini Pak Bayu dengan statistik kekuatan nanti pengaruhnya ke inflasi. Dan ini kita, kalau ini dapat terkendali tentang harga, paling tidak kita juga dapat mengatasi inflasi yang akan terjadi di hari-hari besar keagaman ini. Sekretari Satgas Pangan Provinsi Jambi Amir Hasbi mengatakan, tim Satgas juga akan menggelar sidak ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Abdul Manan Teveni Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!